Setelah 10 bulan jajaran Kodim 0906 Kutai Kartanegara beserta kelompok tani menjalankan program BIMA Teritorial dari Kodam Nam Mula Warman. Lokasinya terletak di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tengganong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kini lahan seluas 460 hektare telah menunjukkan hasil panen yang berlimpah. Ini merupakan panen raya pertama yang dirasakan warga Desa Tanjung Batu selama masa pandemi COVID-19. Pangdam Nam Mula Warman Majen TNI Heri Wiranto beserta jajaran dari Kodam Nam Mula Warman langsung memimpin untuk melakukan panen. Dimulai dari memetik buah tomat, memanen padi hingga menangkap ikan. Pangdam Nam Mula Warman Majen TNI Heri Wiranto merasa bangga dengan pencapaian Kodim 0906 Kutai Kartanegara yang telah mengembangkan lahan subur. Kini bisa didikmati warga Desa Tanjung Batu. Majen TNI Heri Wiranto juga mengapresiasi kelompok tani yang tidak kenal lah dan bersemangat untuk menggarap lahan tidur tersebut. Sehingga Desa Tanjung Batu menjadi desa yang mandiri di masa pandemi COVID-19. Tetapi hari ini ketika saya melaksanakan panen raya istilahnya, panen pertama, perdana, padi dan beberapa tanaman hortikultura, ternyata luar biasa ya. Ternyata bisa kita ya mengolah lahan yang kondisinya awalnya kelihatannya kita akan sulit gitu, termasuk dengan berbagai permasalahan yang dihadapi ternyata bisa. Dan ini semua tentu yang pertama pasti kerja keras. Dan yang tidak kalah penting adalah kelompok tani ya di desa batu ini luar biasa. Mereka ternyata yang tadinya juga mungkin sama-sama menghadapi kondisi yang agak berat tapi ternyata bersemangat. Dan akhirnya desa ini pun saya lihat menjadi hidup. Dan di 0906 Kutai Kartanegara menjelaskan, panen raya kali ini banyak berasal dari lahan sawah dengan luas 80 hektare. Rencananya, Kodim Tenggarong mengajak warga menjadikan panen raya ini sebagai motivasi untuk terus mengembangkan lahan lebih produktif lagi. Program ini sudah kita lakukan hampir kurang lebih sekitar 10 bulan. 10 bulan dan hasilnya sangat luar biasa. Kita lihat secara langsung bagaimana desa Tanjung Batu itu bisa merubah dirinya dengan begitu sangat drastis. Dan kemudian hari ini kita juga sama-sama menggelar kegiatan panen raya perdana dari capupan 80 hektare yang sudah terbuka. Dari 460 hektare itu, 40 hektare diantaranya adalah areal padisawa. Dan padisawa ini saat ini sudah mendapatkan hasilnya dan masyarakat sudah merasakan itu. Adesaputra, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.